Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Kretor Trading yang dimana pada video kali ini saya akan menganalisa 3 saham yaitu BBRI, ICBP, dan yang terakhir BMRI untuk analisanya kita mulai dari BBRI dulu nah untuk BBRI atau Bank Rakyat Indonesia boleh kita lihat disini, saya sudah menarik sebuah resistance run line dan juga disini ada sebuah resistance yaitu di harga Rp 4.100 dan juga pada saat disini, untuk BBRI membuat pola double bottom yang dimana untuk pola double bottomnya ini sudah valid untuk BBRI disini harga sudah breakout untuk nickname-nya atau resistance yang disini di harga Rp 3.950 nah kemungkinan pola double bottom ini bisa nanti membuat harga atau pola pembelikan arah pada BBRI yang dimana pada saat disini, untuk BBRI trendnya adalah turun dan dengan adanya nanti pola double bottom ini bisa membuat harga nanti pada BBRI mulai bergerak naik nantinya dan untuk lebih valid untuk naik harga harus bisa breakout untuk resistance teralian yang borona kuning ini atau nanti juga untuk resistance yang di Rp 4.100 nah kemungkinan nanti untuk BBRI jika belum break nanti yang di Rp 4.100 ini resistance yang di Rp 4.100 kemungkinan nanti untuk BBRI bisa bergerak sideways dulu di bawahnya lalu nanti mulai bergerak turun untuk retest lalu nanti mulai bergerak naik lagi dan bisa nanti breakout untuk yang di Rp 4.100 nah kemungkinan nanti untuk turunnya dari BBRI ini merupakan sebuah retest dan pembentukan hagar low nantinya nah karena disini jika harga sudah breakout untuk sebuah trendline biasanya harga akan retest untuk membuat trend baru nah bisa nanti untuk BBRI ini turun untuk membuat hagar low nya nah naik disini membuat hagar high naik disini membuat hagar high lalu turun untuk membuat hagar low lalu nanti naik lagi untuk membuat hagar high yang baru nah untuk pola uptrend akan membentuk seperti ini nantinya adanya hagar high dan hagar low nah dan jika di pola downtrend seperti yang disini pada BBRI ini merupakan sebuah pola downtrend pada saat disini yang dimana adanya lower low ini merupakan lower low nya dan ini merupakan lower high nya dan ini juga merupakan lower low nya nah dan pada saat disini jika nanti harga tidak bisa untuk breakout untuk resistance trendline yang ini maka untuk BBRI akan lanjut turun dan nantinya disini akan membuat lower low lagi nah tetapi karena adanya pola double bottom ini bisa menjadi pertanda reversal atau pembalikan arah pada BBRI dan langkah lebih baiknya nanti jika BBRI bisa nanti breakout untuk resistance trendline yang ini jika bisa di breakout atau nanti bergerak sideways aja disini maka untuk harga sudah valid breakout untuk resistance trendline yang ini nah kemungkinan nanti untuk BBRI menurut saya seperti itu bisa bergerak sideways dulu dibawah dari resistance yang di 4100 lalu nanti mulai bergerak turun untuk retest kira-kira nanti bisa turun ke resistance yang disini yang pada saat disini merupakan sebuah resistance karena sudah di breakout berubah menjadi sebuah support nah nantinya bisa turun untuk retest ke support yang disini kira-kira nanti di harga 3950 sampai 3880 nah kemungkinan nanti bisa turun ke situ atau nanti bisa turun ke area gapnya yang disini nah untuk area gapnya disini sebentar nah kira-kira di harga 3900 sampai 3850 nah jika nanti sudah breakout disini valid breakout kemungkinan untuk harga jika belum break yang di 4100 maka untuk harga nanti bergerak turun dulu untuk retest lalu nanti lanjut naik nah kan tetapi jika langsung break nanti yang disini yang di 4100 maka untuk BWRI bisa nanti lanjut naik sampai yang disini gap yang disini yaitu di harga 4170 sampai 4210 nah disini sebentar 4170 sampai 4210 jika nanti langsung breakout yang disini resistance yang di 4100 maka untuk BWRI bisa lanjut naik sampai 4170 dan juga 4210 dan jika kita lihat secara volume sebentar saya aktifkan volumenya nah boleh kita lihat disini untuk volumenya sudah mulai ada pengurangan disini atau sudah mulai bergerak turun nah kemungkinan nanti untuk BWRI bisa bergerak naik tetapi tidak sebanyak yang disini dan nanti bergerak naik sedikit dan nanti mulai bergerak turun atau nanti seperti yang tadi bergerak 1S disini nah sebaiknya nanti memperhatikan untuk area yang disini yang di 4100 jika bisa nanti langsung di breakout maka harga nanti bisa langsung naik ke 4170 sampai 4210 tetapi jika tidak maka akan lebih demenai nanti untuk bergerak turun dulu untuk pembuatan agar low nya lalu nanti lanjut naik membuat agar high yang baru dan nanti untuk BWRI akan membuat pola uptrend tetapi jika harga nanti masih kuat untuk naik dan bisa breakout yang di 4210 ini maka untuk BWRI akan bisa lanjut naik sampai area yang disini yaitu di harga 4320 dan juga 4350 tetapi menurut saya disini walaupun nanti disini misalnya harga langsung breakout yang di 4100 misalnya nanti di breakout disini kemungkinan selama mencapai area ini akan mulai ada pergerakan untuk retest dan nanti lanjut naik lagi dan menurut saya tidak nanti langsung naik sampai ke sini yang di 4320 sampai 4350 menurut saya nanti untuk mencapai area ini harus ada pergerakan retest dulu dari harga atau koreksi nantinya untuk nanti lanjut bergerak naik pada BWRI nah tetapi tidak menukung kemungkinan nanti untuk harga mencapai area tersebut apalagi nanti harga sudah breakout yang di 4100 lalu untuk saham yang kedua yaitu ICBP atau Indofood GBP sukses makmur disini saya sudah menarik sebuah resistant terlain yang berwarna putih ini dan juga beberapa pertandangan disini yaitu untuk memperjelas yang tadi yang di BBRI dari sini akan saya lanjut juga untuk penjelasannya nah boleh kita lihat disini untuk ICBP pada saat disini membuat pola pergerakan downtrend yang dimana ini merupakan lower hike seperti yang tadi lower hike dan ini merupakan lower low dan ini juga lower hike lower low lower hike lower low dan pada saat disini harga sudah breakout untuk resistant terlainnya disini jadi breakout disini lalu harga bergerak naik dan melebihi lower hike yang disini maka terbentuklah sebuah higher hike disini nah kemungkinan turunnya dari ICBP ini merupakan sebuah retest dari harga karena pada saat disini harga sudah breakout untuk resistant terlainnya nah dan juga disini harga sudah mulai ada pembuatan reversal disini yang dimana harga sudah sempat mulai bergerak naik tetapi karena terhalang oleh resistant disini harga mulai bergerak turun kembali menurut saya disini untuk harga yang bergerak turun selama mencapai resistant yang disini menurut saya itu pertanda yang bagus karena nanti kita boleh mengetahui untuk pergerakan naik selanjutnya pada ICBP jika nanti bisa breakout untuk resistant yang disini yaitu di harga 8.300 maka untuk ICBP bisa nanti lanjut naik nah karena disini untuk ICBP sudah dalam pola pembuatan pola uptrend disini pola uptrendnya sebentar ini merupakan hagar heightnya ini hagar lownya dan kemungkinan akan naik membuat hagar heightnya nah secara jangka menengahnya atau jangka panjangnya bisa nanti mencapai area ini karena untuk trend turunnya sudah dipatahkan oleh harga disini atau sudah di breakout nah menurut saya nanti untuk ICBP akan lanjut naik karena sudah adanya disini atau sudah lebih tingginya hagar heightnya yang disini daripada yang disini atau lebih tingginya harga yang disini daripada yang disini yang dimana pada saat disini merupakan lower height dan sekarang yang disini sudah menjadi hagar height nah seperti yang tadi untuk ICBP sudah dalam pembuatan pola uptrend nah secara jangka panjangnya atau jangka menengahnya tadi seperti yang tadi bisa nanti mencapai harga yang disini yang area supply yang disini sebentar saya tarik sobat supply nah yang disini secara jangka menengahnya untuk ICBP bisa nanti naik sampai sini sebentar saya gambarkan lagi untuk pola uptrend seperti yang tadi disini naik untuk membuat hacker height dan sekalian breakout disini lalu turun untuk retest dan retestnya ini merupakan pembuatan hacker low dan naik membuat hacker height yang baru nah dan disini untuk hacker low ini boleh kita tarik juga menggunakan Fibonacci saya tarik disini untuk Fibonacci nya kita tarik dari sini ke sini yang dimana untuk harga sekarang sudah masuk ke area golden zone nah dari pola-pola yang tadi atau dari penjelasan yang tadi untuk ICBP menurut saya sangat valid untuk naik dan disini juga secara retestnya sudah masuk ke area golden zone nya dan juga ke titik support yang disini nah disini titik support dan juga bersak disini menjadi sebuah resistance karena pernah di breakdown disini lalu di breakout lagi dan berubah menjadi support lagi disini dan untuk support yang ini menjadi sebuah support yang kuat disini dan sebenarnya boleh juga kita kembangkan untuk pola inverse head and shoulder disini yang dimana untuk inverse head and shoulder ini merupakan pola head and shoulder seperti ini sebentar saya kembangkan saya tarik untuk left shoulder disini ini untuk left nya lalu untuk head nya disini lalu untuk disini pembuatan right shoulder nah disini nah disini nah jadi pola head and shoulder ini seperti ini yang dimana untuk left dan right shoulder nya hampir sejajar tetapi untuk head nya lebih tinggi dari kedua shoulder nya ini nah yang dimana secara head and shoulder disini harga harus bisa breakout yang disini yang garis yang disini yang di atasnya yang dimana untuk atasnya ini garis yang disini itu disebut sebagai neckline nah jadi untuk secara head and shoulder berarti harga harus bisa breakout yang ini untuk valid naik tetapi secara resistance terhal yang sudah di breakout disini sebenarnya untuk ICBP sudah sangat bagus untuk bergerak naik atau sudah sangat valid nanti untuk bergerak naik dan dari penjelasan yang tadi intinya adalah untuk ICBP sangat berkemungkinan untuk naik dan harga sekarang ini harga yang ideal atau harga yang sudah pas untuk pembuatan hagar low-nya karena secara Fibonacci yang tadi sudah masuk ke area golden zone jadi nanti untuk ICBP secara menengah atau jangka panjangnya bisa nanti bergerak naik sampai ke sini nah sampai ke arah supply ini atau kita tarik menggunakan Fibonacci sekitar dari sini ke sini nah atau nanti naiknya bisa ke sini dulu yaitu di harga 9400 sampai 9625 nah bisa nanti naik ke sini dulu secara Fibonacci nah kira-kira begitu penjelasan dari ICBP dan inti dari ICBP ini menurut saya sudah sangat valid untuk bergerak naik dan harga sekarang ini sudah harga yang bagus untuk pembuatan hagar low-nya dan nanti berkomungkinan akan bergerak naik lalu untuk saham yang terakhir yaitu bank bandiri atau dengan kode BMRI di sini saya menarik beberapa trendline dimana untuk warna putih dan kuning merupakan resistance trendline untuk BMRI dan yang untuk yang berwarna putih sudah diberikan oleh harga di sini sedangkan tetapi resistance trendline yang warna kuning ini belum di breakout oleh harga di sini nah kemungkinan untuk BMRI menurut saya nanti bisa lanjut bergerak naik karena di sini sudah breakout secara resistance trendline yang berwarna putih ini sedangkan tetapi lebih bagusnya jika harga bisa breakout yang di sini yang di R6.100 karena secara yang di sini harga sempat bergerak sideways di area yang ini sebentar saya gambarkan areanya nah di area yang ini di harga R6.000 sampai R5.675 setelah harga mencapai area sekitar R6.000 harga dibantulkan ke bawah ke harga atau ke area R5.675 lalu dibantulkan lagi ke atas nah dan di sini untuk BMRI untuk valid lanjut bergerak naik menurut saya harga harus bisa breakout yang di R6.100 jika nanti tidak di breakout dan bergerak sideways di sini seperti BWRI yang tadi jika nanti bisa bergerak sideways di atas resistance trendline yang ini berarti untuk untuk resistance trendline yang berwarna kuning ini sudah valid di breakout oleh harga dan bisa saya nanti untuk pergerakan turunnya merupakan retest dari harga lalu nanti mulai bergerak naik nah untuk retestnya menurut saya bisa nanti bergerak turun ke sini yang 5 ada di sini merupakan sebuah resistance resistance yang kuat boleh kita lihat untuk resistance ini cukup sering dicobai oleh harga yang dimana untuk resistance ini sudah berubah menjadi sebuah support di sini karena sudah di breakout oleh harga bisa nanti turun ke sini ke support yang kuat ini lalu nanti mulai bergerak naik lagi nah untuk BMRI secara trendnya secara trendline yang berwarna kuning ini masih dalam trend downtrend tetapi secara yang berwarna putih ini yang sudah di breakout di breakout di sini di sini tadi di breakout menurut saya sudah dalam pola pergerakan naik atau sedang pembuatan agar hike seperti yang tadi nah bisa saja nanti untuk BMRI tidak turun untuk retest di sini karena boleh kita lihat sepanjang harga di sini harga hanya bergerak sideways nah kita singkirkan dulu yang ini yang resistance trend harga bergerak sideways di sini sebentar saya geser dulu nah boleh kita lihat di sini nah di sini harga sempat mencapai yang dia 6.100 lalu harga bergerak turun lagi nah bisa saja nanti setelah mencapai yang ini jika kita tidak memakai resistance trend yang ini bisa saja nanti untuk BMRI bergerak turun kembali ke area dimen yang ini nah bisa saja nanti untuk bergerak turun ke sini dengan catatan harga harus bisa breakout yang di 5.900 jika harga nanti masih bisa bertahan di atas dari 5.900 ini maka untuk BMRI dia berkemungkinan untuk bergerak naik tetapi jika nanti untuk 5.900 ini di breakdown atau ditembus ke bawah maka untuk pendurunan selanjutnya dari BMRI adalah ke sini ke area dimenang ini kira-kira di harga sebentar 5.700 sampai 5.600 nah kita pakai lagi yang berwarna putih ini jika kita pakai yang berwarna putih ini untuk harga nanti untuk kararitasnya kira-kira di 5.900 nah jika nanti tidak breakout yang di 6.100 bisa saja nanti untuk harga bergerak turun dulu untuk kritis ke 5.900 ini sebelum nanti lanjut naik ke sini nah untuk target naiknya menurut saya bisa di sini di area supply yang di sini saya tarik sub-supply untuk BMRI yaitu di harga 6.350 sampai 6.250 jika nanti bisa breakout yang di 6.100 maka untuk targetnya di sini di 6.250 sampai 6.350 tetapi jika tidak di breakout yang di 6.100 maka untuk harga lebih dominan untuk bergerak turun dulu untuk kritis nanti ke 5.900 dan selanjut naik nah tetap nanti memperhatikan untuk area kritis nya ini yaitu di 5.900 jika di breakdown seperti yang tadi jika ditembus ke bawah maka untuk penurunan selanjutnya ke sini ke 5.700 sampai 5.600 tetapi jika tidak di breakdown nantinya maka untuk harga lebih dominan untuk bergerak naik berarti turunnya ini merupakan sebuah retest dari harga nah sebaiknya nanti memperhatikan area yang ini area yang paling penting yaitu di 6.100 dan juga 5.900 jika bisa breakout yang di 6.100 maka untuk harga langsung naik ke berkemungkinan langsung naik ke 6.250 sampai 6.350 tetapi jika tidak di breakout maka untuk harga nanti bisa turun dulu untuk kritis ke 5.900 dan nanti lanjut bergerak naik tetapi jika di break dalam nanti untuk 5.900 nya maka untuk harga nanti bergerak turun ke sini ke dimana yang di sini yaitu harga 5.700 sampai 5.600 nah nah untuk karya ini sebaiknya dicatat supaya nanti tidak lupa jika nanti harga sudah mencapai area-area tersebut kira-kira begitu analisa dari ketiga saham yang tadi semoga analisa ini bermanfaat dan jika kurang jelas nanti dari penjelasannya semisal seperti yang tadi tentang penjelasan agar high agar low boleh nanti ditanyakan di group atau nanti jawaban yang di group director low efficient akan saya buatkan lagi videonya tentang yang tadi tentang agar low dan agar high nya nah sekian dari video ini terima kasih